Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT Salawat Nabi memang banyak memberikan keutamaan bagi orang yang mengamalkannya Di antara keutamaan tersebut dijelaskan oleh Habib Ahmad bin Hasan al-Idrus Dalam salah satu kajiannya adalah akan menjadi ahli surga Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda Siapa saja yang bisa bersolawat seribu kali Maka sebelum ia meninggal malaikat akan datang membawa kabar gembira Bahwa dia termasuk ahli surga insya Allah Kemudian kabar gembira yang kedua Kata Nabi SAW Jika bersolawat seratus kali maka Allah kabulkan hajatnya sebanyak seratus hajat Terkadang seseorang merasakan kemudahan-kemudahan dalam menjalani hidup Di antaranya berkecukupan Mudah dalam pekerjaan dan lainnya Hal itu bisa jadi karena solawat yang sering dibaca Namun jika tetap tidak bisa membaca hingga seratus kali setiap hari Maka dapat mengamalkan solawat dengan jumlah dua puluh kali Maka fatilahnya ia akan mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari akhir Oleh Nabi Muhammad SAW Jadi ini luar biasa memang Yang namanya solawat itu luar biasa Jika ternyata dua puluh kali masih belum bisa Maka minimal sehari membaca solawat satu kali Dengan membaca solawat satu kali tersebut Kata Nabi SAW tidak ada satu orang muslim pun yang membaca salam untuk saya Kecuali Allah akan kembalikan roh ke jasad saya Supaya saya dapat menjawab salam hamba tersebut Itu setiap kali salam Niatkan di hati untuk membaca salam kepada Nabi Itu Nabi menjawab salam tersebut Berang siapa yang Nabi jawab dan bagimu kedamaian Rahmat Allah dan berkah Allah Nabi doain orang yang solawat sama beliau Didoain balik dapat keselamatan rahmat dan berkah dari Allah SWT Melihat besarnya fadilah solawat tersebut Sepatutnya umat muslim untuk selalu memberbanyak solawat kepada Nabi SAW Selain itu kaum muslim yang juga diharapkan selalu berupaya mengajak muslim yang lain untuk membaca solawat Kata Nabi SAW Siapa yang menunjukkan kebaikan mendapatkan juga pahala seperti yang melakukan tersebut Itulah keajiban solawat Nabi Muhammad SAW Wallahuaklam bisawab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh